Halo Cez, balik lagi dengan saya Senris, kali ini kita akan mengedit atau membuat video literasi seperti ini dan aplikasi yang saya gunakan yaitu Gain Master, serta bahan edit yang saya gunakan kalian bisa download di link yang ada di deskripsi video ini sebelum masuk tutorialnya, untuk kalian belum klik tombol subscribe yang di bawah, silahkan klik sekarang dan aktifkan tanda loncengnya jika kalian sudah klik tombol subscribe yang di bawah, langsung saja ini tutorialnya oke disini kita sudah masuk di aplikasi Gain Master, langsung aja klik tanda plusnya kemudian untuk aspek resionya disini saya pilih 1 banding 1 lalu masukkan foto yang ingin kita jadikan background, klik media sebagai contoh saya menggunakan foto ini, silahkan kalian follow instagramnya, klik link yang ada di deskripsi video ini oke langsung aja klik checklist, kemudian kita atur fotonya, kalian bisa klik lepisan fotonya lalu klik menu yang ada di tengah ini, dan klik tanda sama dengannya kemudian kita zoom jika sudah klik checklist kemudian untuk durasinya kita panjangkan oke kira-kira 30 detik selanjutnya kita gelapkan fotonya, kalian bisa klik lepisan fotonya lalu scroll ke bawah, aktifkan efek pignetnya kemudian klik checklist oke kita gelapkan lagi untuk fotonya klik lepisan, lalu pilih media kemudian klik menu latar, dan untuk warnanya disini saya pilih warna hitam kemudian kita perbesar oke kemudian kita turunkan opositasnya scroll ke bawah, masuk ke menu opositas lalu kalian bisa turunkan oke kira-kira segini aja jika sudah klik checklist dan untuk durasinya kita sesuaikan dengan fotonya atau backgroundnya selanjutnya masukkan bahan berikutnya klik lepisan, lalu pilih media oke kemudian kita atur atau kita perbesar lalu kita hapus bagian background warna hitamnya scroll ke bawah, masuk ke menu menyampur lalu pilih layar dan untuk opositasnya kita turunkan oke kira-kira 80% jika sudah ke checklist oke selanjutnya disini kita masukkan textnya klik lepisan, lalu pilih text cuma aja klik pilih kita ubah terlebih dahulu fontnya klik menu berupa ini kemudian klik menu yang ada di sebelah kanan ini yang ada di atas disini ada banyak font yang bisa kita undo atau kita install karena saya sudah install jadi kita kembali disini saya pilih font yang sans serif tinggal di klik aja lalu klik checklist lalu scroll ke bawah untuk bayangannya kita nonaktifkan oke jika sudah klik checklist kemudian kita atur dan durasinya kita panjangkan juga oke kita tambahkan text lagi klik lepisan lalu pilih text jika sudah klik pilih kemudian kita ubah fontnya lagi klik menu buruk A ini oke sebagai contoh saya pilih font yang ini aja jika sudah klik checklist kemudian scroll ke bawah kita nonaktifkan bayangannya dan untuk warnanya kita ubah jika bisa klik menu yang lingkaran ini jika sudah klik checklist kemudian kita atur dan untuk text yang kedua ini kita panjangkan juga durasinya karena lapisan videonya disini mungkin terlalu banyak jadi kita simpan terlebih dahulu klik tanda share yang ada di setback kiri ini dan untuk resolusinya disini saya pilih 720 kemudian klik export setelah proses exportnya selesai kita kembali kemudian klik lagi tanda plusnya dan untuk aspect ratio nya tetap pilih 1 banding 1 kemudian masukkan video yang sudah kita export tadi klik media langsung aja klik checklist oke kita lanjutkan masukkan bahan berikutnya klik lapisan lalu pilih media kemudian kita hapus atau kita hilangkan background warna hitamnya scroll ke bawah masuk menu menyampur kemudian pilih layar jika sudah klik checklist lalu kita atur oke masukkan lagi bahan berikutnya klik lapisan lalu pilih media hapus lagi background warna hitamnya scroll ke bawah masuk lagi ke menu menyampur kemudian pilih layar jika sudah klik checklist kemudian kita atur lagi oke lalu kita panjangkan durasinya dan yang terakhir disini kita bisa tambahkan musik kalian bisa klik menu audio lalu cari musik yang ingin kita gunakan sebagai contoh disini saya menggunakan musik yang bebas copyright jika sudah klik checklist kemudian kita apply terlebih dahulu sekarang sudah selesai oke tinggal kita export klik tanda share yang ada di sebelah kiri ini kemudian untuk resolusinya saya pilih 70 lalu klik export dan tunggu sampai proses exportnya selesai oke mungkin sampai disini saja dulu tutorial kali ini dan bagi kalian yang belum klik tombol subscribe yang di bawah silahkan klik sekarang dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial baru selanjutnya sampai jumpa